I channel Kembali lagi di What's On, It's Updated For You. Dalam segmen ini, kami akan memberikan event yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia di The Trans Hotel Bandung. Partai PSI menggelar Festival Eleven yang diselenggarakan setiap tanggal 11 di setiap bulannya. Dan tanggal 11 Januari kemarin, kota Bandung menjadi kota ketiga yang telah disambangi oleh PSI dalam rangkaian tournya di Jawa dan Bali. Festival 11 di Bandung ini bertajuk Politik Akal Sehat, Politik Kaumuda. Memperingati hari ulang tahun yang keempat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar Festival Sebelas. PSI juga ingin mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh anak-anak muda. Kalau kita lihat, sejarah berdirinya bangsa ini kan dari anak muda juga. Presiden Soekarno, Syahrir M. Hatta, usianya di bawah 45 tahun saat merumuskan kemerdekaan. Kata Ketua Umum PSI Grace Natali di Indonesian Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Minggu. Kemudian R.A. Kartini juga dia membuat tulisnya yang mengubah perempuan pada masanya. Bahkan usianya belum genak 20 tahun. Lanjut dia. Grace mengatakan pada era masa kini anak muda mempunyai kekuatan yang besar untuk menggerakkan berbagai sektor mulai dari musik hingga politik. Menurut dia, generasi muda bisa menjadi kekuatan politik yang mampu mendobrak tradisi-tradisi politik lama yang pada umumnya dinominasi elit politik. Jika mau bersatu dan fokus. Jadi harapannya hari ini kami mau memberitahu pada publik Indonesia bahwa ada loh anak-anak muda yang semuanya beda suku, agama, kelas, tapi bersatu untuk menjadikan Indonesia lebih baik melalui politik yang baru. Acara dibuka dengan pertunjukan seni bila diri khas Jawa Barat yaitu Pencang Silat. Dan dilanjutkan menyanyikan Mars PSI secara bersamaan. Berikut mari kita simak pidato Grace Natali selaku ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Bro dan Sis yang akan berjuang menggunakan akal sehat. Bandung adalah kota kreatif. Bandung adalah kota tempat pelajar anak-anak muda terbaik menimba ilmu sambil bereksperimen mencari idik-idik kreatif yang kelak akan menjadi trend. Tempat ini akan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Saya punya mimpi produk, suatu hari nanti, Pure Saturday dan Burger Kill akan digemari oleh anak-anak muda di London sana. Saya bermimpi denim mischief suatu hari akan tampil di Paris Fashion Week. Saya bermimpi animasi anak-anak Bandung suatu hari diputar di Netflix. Dan semua mimpi itu sangat mungkin kita realisasikan. Untuk mewujudkan itu PSI menawarkan sejumlah langkah. Kalau kita diberi kepercayaan partai ini akan memperjuangkan pertama. Meringankan pajak bagi kaum muda. PSI akan memperjuangkan penghapusan pajak penghasilan bagi pekerja awal karir dan keluarga muda yang penghasilannya masih di bawah 15 juta rupiah. Kedua, PSI akan memperjuangkan internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa untuk keperluan pendidikan. Kita akan mendorong agar pemerintah menyediakan internet gratis di ruang publik di seluruh Indonesia. Setiap desa Brodansis harus menjadi desa digital. Di mana warga bisa mengakses internet gratis di alun-alun atau kelurahan. PSI akan mendorong digitalisasi dunia pendidikan. Membagikan tablet untuk menggantikan fungsi buku bagi para pelajar dan mahasiswa. Ketiga, PSI ingin meningkatkan skill anak muda dengan memperjuangkan anggaran beasiswa untuk 1 juta anak muda dalam bidang industri kreatif. Agar Indonesia punya lebih banyak animator, video editor, game developer dan berbagai jenis profesi pendidikan atau pendukung ekonomi kreatif lainnya. Selain itu, PSI akan memperjuangkan alokasi dana beasiswa untuk 2 juta kursus industri pariwisata. Sektor yang dalam tahun-tahun ke depan akan berkembang dan menjadi penghasil devisa utama kita. Kempat bro dan sis, PSI akan mendorong pengakuan atas profesi-profesi baru. Seperti youtuber, influencer, gamer dan lain-lain. Supaya profesi-profesi baru ini bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP. Kenapa ini penting? Pengakuan ini penting supaya anak-anak muda yang menggeluti profesi baru ini bisa mengajukan kredit pinjaman ke bank. Untuk mengembangkan usaha mereka. Kelima, PSI akan mendorong pembangunan satu gedung kesenian, olahraga dan bioskop di setiap kabupaten dan kota Madia. Itulah tawaran PSI untuk memajukan anak muda Indonesia. Bro dan sis semua, kepada anak-anak muda yang mendengarkan pidato ini, saya mengajak Anda, ayo bergabung dalam barisan akal sehat. Mana solidaritasmu? AOMS Hoax Hawak Politik sara Hawak Kebohongan Hawak Hawak Salam solidaritas Indonesia Merah darahku Putih tulangku Bersatu dalam semangatku Indonesia Depar jantungku Getar nadiku Bersatu dalam angan-anganmu Bersatu dalam semangat I-Channel I-Channel Terima kasih Institute Sama tidak